Haris Arthur Hedar, kuasa hukum Harvey Muis, menjelaskan, soal barang bukti yang disita kejagung dari kliennya, satu beberapa di antaranya milik Sandra Dewi. Kalau uang itu ya uang yang ada di rekening Pak HM, Harvey Muis, kata Haris Arthur Hedar dikejari Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024. Tapi apakah itu uang, Harvey Muis, didapat dari hasil kejahatan? Ya harus dibuktikan dulu di pengadilan, kata Haris Arthur lagi. Terdapat mobil Mini Cooper bernomor polisi dengan tulisan SDW di belakangnya. Haris menyebut kendaraan tersebut adalah milik Harvey, bukan kepemilikan atas nama Sandra Dewi. Mobil itu tidak ada yang atas nama ibu Sandra Dewi. Itu pemberian dari Pak HM, ucapnya. Kemudian 88 tas branded yang disita kejagung. Haris menegaskan kalau barang tersebut semua milik Sandra yang didapatkan bukan dari Harvey Muis. Untuk 88 tas, itu didapat dari hasil keringat ibu Sandra Dewi. Sudah diklarifikasi juga oleh penyidik bahwa itu hasil endorse dan didapat dari hasil kerja ibu Sandra Dewi. Tapi disita juga. Jelasnya, ya pastinya beliau, Sandra Dewi, keberatan. Tapi karena beliau kooperatif, dia bilang gak apa-apa. Nanti dibuktikan saja di pengadilan. Tambahnya, jika Harvey Muis sudah disidangkan, Haris menegaskan kalau Sandra Dewi siap untuk membuktikan tas brandednya itu bukanlah hasil dari dugaan korupsi. Nanti sama-sama kita buktikanlah di pengadilan. Apakah itu terlibat atau terkait dengan perbuatan HM atau tidak? Ujar Haris Arthur Hedar. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI menyita puluhan barang bukti dari tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah, Harvey Muis. Dari data pelimpahan berkas perkara, tersangka Harvey Muis, dan barang bukti, Kejagung menyerahkan 11 bidang tanah bangunan, 8 unit mobil, 88 tas branded, 41 jenis perhiasan, 400 ribu dolar Amerika, uang 13,5 miliar rupiah, dan logam mulia. Kerja dari ibu SDR, tapi disita juga. Nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak. Dan ibu SDR sendiri seperti apa, Prof, tas branded-nya di kita juga. Pastinya beliau keteratan, tapi karena beliau komporatif, dia bilang, gak apa-apa, Prof, kita buktikan di pengadilan.